Pemirsa transaksi jual-beli dengan sistem online memangkas jarak dan waktu, karena transaksi bisa dilakukan dengan gadget atau gawai. Tetapi bisnis ini dikhawatirkan semakin mengerus pebisnis retail tradisional dengan konsekuensi tutupnya toko-toko. Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi pelaku usaha di tanah air. Salah satu-satunya adalah penggunaan aplikasi online untuk melakukan transaksi jual-beli. Penjual dan pembeli bisa memintas jarak dan waktu dengan menggunakan gadget yang berada di tangan mereka. Sayangnya di balik kemudahan ini justru ada ancaman yang akan menimpa pelaku bisnis di tanah air, terutama bagi mereka yang masih melakukan cara penjualan konvensional. Pergeseran perilaku konsumen ke arah belanja online berdampak pada retail tradisional secara signifikan. Kedepan diprediksi masih banyak toko yang akan tutup akibat persaingan dengan bisnis yang tak seimbang dengan retail online. Regulasi ini kan sebetulnya mengatur keadilan antara si pemain, mengatur produk itu sendiri, mengatur tata cara perpajakan. Itulah, kalau itu tidak setara, sekali lagi yang saya takutkan, kalau sudah orang yang ikut benar, lama-lama akan mengikuti jadi nggak benar. Itu fungsinya regulasi. Bisnis online sejatinya bisa berdampingan dengan toko konvensional. Hal ini bisa terjadi jika pemerintah bisa membuat aturan untuk menjamin pelaku usaha bisa bersaing dengan sehat. Boleh-boleh saja, ada pelaku bisnis yang tidak mau online ya silahkan saja. Itu pilihan mereka. Namun, pemerintah harus sudah melakukan antisifatif, kebijakan yang membuat pelakuan usaha yang adil bagi semua. Kalau penyebabnya adalah online, apakah berarti online yang kita larang? Kan tidak. Online itu juga kan memberikan kesempatan lebih baik, memberikan tiket efisiensi yang lebih bagus kepada para pebisnis. Namun memang perlu diadakan perlindungan-perlindungan, sehingga semua pihak bisa ikut terlibat, merasakan keuntungan dari perubahan yang terjadi saat ini. Bukan hanya menjadi sistem dan kemudian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ekonomi dari perubahan itu. Tidak dapat disangkal, bisnis retail online makin banyak berkebaran di Indonesia. Namun pelaku usaha konvensional tidak perlu khawatir. Karena yang menjadi penentu untuk memenangkan persaingan adalah seberapa kuat strategi yang digunakan agar konsumen tidak beralih kepada pesaing yang lainnya. Tim Liputan MNC Media melaporkan.